Halo anak-anak, salam Franciscus, Pace Ebene Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya Nah, untuk pertemuan kita kali ini khususnya untuk muatan SBDP Kita sudah memasuki tema yang kelima Dalam tema yang kelima, pada pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang macam-macam reklama Mari kita semua memperhatikan video pembelajaran yang berikut ini tentang macam-macam reklama Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal jenis-jenis reklama berdasarkan medianya Itu ada tiga, yaitu media audio menggunakan suara atau bunyi tertentu Kemudian reklama visual, ini menggunakan gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak Dan yang ketiga adalah media audio visual, ini merupakan gabungan dari audio dan visual Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang reklama berdasarkan medianya Yaitu khususnya untuk reklama visual Dalam pertemuan ini, ibu akan memberikan beberapa contoh jenis-jenis dari reklama visual Yang pertama adalah iklan pada media cetak Iklan ini merupakan pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual Contohnya adalah iklan ini pada surat-surat kabar Kemudian contoh yang kedua adalah spanduk Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya Spanduk pasti kalian sudah sering melihat ini ya Melihat spanduk di tempat-tempat umum ataupun di pinggir jalan Spanduk biasanya ini berisi ajakan, slogan atau berita yang perlu diketahui oleh umum Yang berikutnya adalah poster Poster adalah selembar kertas yang berisi tulisan dan gambar Biasanya poster ini ditempel di tempat umum Contoh yang berikutnya adalah brosur Brosur berbentuk selembar kertas yang berisi informasi yang ditunjukkan kepada masyarakat Brosur ini berbentuk selembar kertas Biasa berupa ajakan, bisa merupakan informasi yang ditunjukkan kepada masyarakat Yang berikutnya adalah embalase Nah embalase ini merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk Jadi dalam kemasan atau dalam kemasan suatu produk Ini sudah ibu berikan beberapa juga contoh Ini merupakan embalase Jadi embalase ini dibuat semenarik mungkin Tujuannya apa? Agar orang yang melihat tertarik dengan produk itu Jadi informasi tersebut dalam embalase ini memuat detail tentang produk yang berfungsi sebagai daya tarik dan juga pemberitahuan tentang produk tersebut Yang berikutnya adalah baliho Baliho adalah jenis reklama yang berukuran besar Dia ukurannya lebih besar dari sepanduk Biasanya juga ditempatkan di tempat umum Karena ukurannya besar, biasanya ini menggunakan tiang sebagai penyangga Baliho ini banyak kalian temui di tempat umum atau di pinggir jalan Dan pada masa kampanye Baliho juga pasti sering kalian lihat Yang berikutnya adalah banner Banner ini sering ditemui di depan pertokoan Dan merupakan media Promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangga Selain di pertokoan juga biasa di bank-bank ini Banner juga biasanya kita lihat ya Biasanya banner ini menggunakan besi sebagai penyangga Selanjutnya adalah leaflet Ini berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk Atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat Oke anak-anak cukup sekian Kita pertemuan kali ini Kita hanya membahas tentang jenis-jenis reklama berdasarkan medianya Dan ini pun kita membahas lebih jauh tentang reklama visual Ada beberapa contoh yang ibu sudah tampilkan Semoga kalian bisa lebih paham ya Dan jangan lupa untuk selalu belajar Terima kasih anak-anak Cukup sekian pertemuan kita Salam Franciscus, Patsy Ebeni Dan sampai bertemu kembali di video pembelajaran yang berikutnya